Hai hai hai, begini lagi di channel ini ya, masih bertemu sama aku dan kita akan bahas matos lagi Kemarin lupa ya, comparing T800 Ultra sama T900 Ultra Kira-kira apa ya bedanya ya Kalau kalian lebih suka T800 Ultra, bantu like ya Kalau kalian lebih suka T900 Ultra, bantu subscribe, oke? Yuk, gak usah lama-lama, langsung aja kita anggap videonya Sekilas, tampilan daripada T800 Ultra dan juga T900 Ultra hampir sama ya Kira-kira ada yang udah bisa debak? Apa perbedaannya? Yuk, kalau belum bisa, kita coba bedah dulu ya Dari tampilan strapnya sama ya guys ya Seperti ini ada gelombangnya, dan di sisi kanan-kiri itu ada lubangnya Jadi biasanya kita sebut dengan klon strap ya Di sini kalau T800 Ultra aku pakai warna ungu, kalau T900 pakai warna orange ya Sama-sama sudah bisa digontak ganti untuk strapnya, mau model lain juga oke ya Di sini juga sama-sama pakai 49mm Untuk bulut kulitnya juga sama ya guys ya Masih belum pakai baut asli, masih gambar di sini Dan di sini untuk induktor, untuk chargernya juga sama-sama udah pakai wireless Di sini untuk bagian knob-nya ya guys ya Nampak di T800 Ultra itu lebih kecil daripada T900 Ini knob-nya, ada mic-nya, ada power on-off-nya Dan di samping sebelahnya ada speakernya dan juga tombol Untuk di bagian depannya, layarnya hampir sama sekilas ya Bezelnya juga udah sama-sama hampir tipis ya guys ya Di sini untuk menyalakannya bisa pakai tombol power on-off ataupun knob Tampilannya waspacenya hampir sama juga Udah ada AOD-nya juga ya Nah untuk waspacenya Seperti ini ya Nah sama-sama ada gambar kudanya untuk Ultra-nya ya kakak ya Nah seperti ini juga udah bisa diganti wallpaper sendiri Seperti itu tampilan waspacenya sama ya guys ya Lalu kita coba masuk ke menu-nya Di sini menu-nya beragam Supaya lebih detail Aku coba ganti ke menu yang berderet itu aja ya Untuk menu-nya seperti ini ya Hanya beda bahasa aja Di atasnya sama Ada untuk telepon Kita ketinggal klik-klik aja ya Terus di sini ada buku telepon Terus ada untuk mengukur detak jantung Sama ya tampilannya Lalu di sini ada oksigen dalam darah Sama juga tampilannya Terus ada Resikli kesehatan Ada lalu ada Menu EKG Seperti ini Sama ya untuk tampilannya Ada grafiknya juga ya Lalu ada mode olahraga Kira-kira sama nggak ya Untuk isinya Berlari Mengendarai sepeda Terus latihan kekuatan Bola basket Tenis Bola volley Football Sama ya guys ya Isinya untuk olahraganya Dan menu pencatatannya Juga sama Ada waktu Detak jantung Kalori Jarak tempuh Dan Langkahnya Sama-sama udah bisa Buat Berhentiin Di swipe ke kiri Untuk swipe ke kanan Udah bisa dengerin musik Setelah itu Ada kontrol kameranya Sama tampilannya ya Ada juga tekanan darah Disini Ada juga untuk Kontrol musik Ya Terus disini Ada menu resetnya ya Sama menu tampilannya itu guys Terus ada perkara Kayaan cuaca Nah disini Agak beda ya Mungkin karena setting Waktunya beda aja sih ya Terus disini Untuk mencari handphone Sama bisa ya Dan untuk mengatur Waktu tidur ya Udah ada grafiknya ya Sama tampilannya Dan disini Juga untuk Menu gayanya Sama-sama Udah ada 6 gaya Disini Sama-sama ada Di menu 2 Nah ini untuk Stopwatchnya ya guys ya Kayak gini tampilannya Sama ya Udah ada yang bisa nebak Belum Ini kira-kira Apa bedanya ya Untuk QDKR nya Juga sama dia Sama-sama pakai Ahi Watch Pro Kita lihat coba Di menu pengaturannya Ada sama Change to what Kurang lebihnya sama ya Tuh Sama kan Sama-sama udah bisa Ngatur kecerahan Kayak gini Tampilannya Mungkin tadi pada bingung ya Kenapa kok satunya Kayak cerah banget Nah ini cuman karena Brightness nya guys Beda tadi ya Gitu Nah terus disini Untuk Menu Sosmet nya Sama ya Ada Facebook Twitter Twitter sama WhatsApp Dan disini juga Udah ada gamenya guys Sama-sama ada menu Game Factor Pilot Ya Tuh Ada satu game ya Ini Factor Pilot Kalian bisa main tembak-tembakan nih ya Otomatis udah nembak Disini Lalu disini Juga udah ada kalendernya ya Sama-sama udah bisa Buat ngelihat tahun lalu Udah bisa ya Terus disini juga Udah ada kalkulatornya ya Bisa Sama-sama udah bisa Buat berhitung Pembagian Perkalian Ada juga menu Bernafas Sama udah bisa Digunakan semua ya Terus ada menu lagi Oh udah selesai guys Sama kan Isi menunya Hayo Ada yang dibisa Dembak belum Kira-kira perbedaannya apa Yap Bener banget Bedanya itu Di ukurannya guys Jadi Kalau yang mau Yang ukurannya besar Yang paling mirip sama Apple Watch Ultra Itu kan ukurannya 2,09 inch Di T900 Ultra Kalau yang memang yang suka Versi mungil Jadi di T800 Ultra Ukurannya 1,99 inch Coba kita compare aja ya Kalau dipakein Dua-duanya Nah kayak gini ya Perbedaannya guys ya Ukurannya keliatan banget Untuk strapnya sama aja Ukurannya Cuman beda di Ukuran layar aja Jadi kalian lebih suka Yang T900 Ultra Atau T800 Ultra nih Oke Gimana teman-teman Kayak gitu ya Perbedaannya ya Memang bedanya Di ukuran layar aja Menurut aku Karena memang Kurang lebihnya Fiturnya Menunya sama Dan untuk harganya Sekarang itu Yang lebih Dagi turun Dresist adalah T800 Ultra Memang T900 Lagi pada diskon Jadi buruan aja Kalian bisa langsung Coba aja Pakai link Di deskripsi aku Biar kembarai sama aku Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Secara utuh Mohon banget tanya Untuk subscribe Like dan komentar Di video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah 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 selamat menikmati